Oke selamat datang di IMK week 7 ya materi hari ini adalah tentang gathering data Nah kita akan membahas sebelum membuatan interaktif produk dimulai Kita perlu tahu dulu data-data dari target market ya Target market yang menggunakan aplikasi kita ya Jadi materi yang dibahas ini adalah bagaimana cara mengumpulkan data dari publik Kita analisa gitu ya Dan kita menjadikan menjadi bahan ya bahan pengerjaan untuk interaktif produk Nah kita akan mempelajari 3 jenis secara spesifik di slide ini Yang pertama adalah interview, questionnaire, dan observations Nah kenapa ini penting ya mari kita lihat diagram atau bagan interaction design Yang pernah saya tunjukkan pada saat week kedua ya Jadi pertama-tama sebelum kita membuat final product atau produk interaktif Kita melakukan tahap yang namanya establishing requirements Di sini ada proses data gathering melalui berbagai macam teknik Survey, interview, dan sebagainya Dan ini akan diajarkan di week ke-7 dan week ke-8 Nah kemudian setelah kita memperoleh datanya dan kita sudah selesaikan tahap analisa Maka kita membuat yang namanya designing alternative Di sini kita merumuskan conceptual table model Ini pernah dibahas di week ke-2 juga Kemudian kita memutuskan mau menggunakan interface seperti apa Bentuk interaksinya seperti apa Dan interface type-nya seperti apa Dari sekian banyak interface type Kurang lebih 18 interface type Kita mau memakai yang mana Nanti dibutuskan di tahapan design alternative Kemudian setelah design alternative selesai Kita mulai membuat yang namanya prototype Prototype ini macam-macam ya Teman-teman Berangkat dari low fidelity prototype Prototype yang sederhana Sampai high fidelity prototype Prototype yang kurang lebih nyaris Mirip seperti produk aslinya ya 100% nyaris sama dengan produk yang akan dihasilkan Kemudian kita akan membuat skenario Persona dan seterusnya Ini akan dijelaskan di week ke-11 Nah kalau Anda lihat Diagram interaksinya design ini modelnya apa Cycling ya Looping gitu ya Jadi ada iterasi teman-teman Jadi kalau misalkan prototyping mengalami kebuntuan Atau ada sesuatu yang tidak pas Maka kita kembali ke design alternative Demikian juga pada saat mencetuskan Conceptual label model ada sesuatu yang kurang Maka kita kembali lagi ke Establishing requirement Mencari data yang baru Nah time yang paling akhir adalah Evaluating Kemudian kita evaluasi produk finalnya Apakah Perlu ada perubahan Ada yang direvisi Maka kita kembali ke design alternative Kalaupun memang di uji coba ternyata Hasilnya tidak bagus ya Banyak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan Terpaksa kita harus kembali ke establishing requirement Mungkin Mungkin ya Ada kesalahan pada saat pengumpulan data Makanya itu ya teman-teman Establishing requirement adalah tahapan yang paling krusial Ya Supaya Tahapan selanjutnya menjadi lancar Setelah evaluating selesai Ini akan dibahas di week ke-12-13 ya Nanti ada feedback Sorry Ada cara untuk mengukur ya Mengukur apakah aplikasi kita Apa sesuai ya Sudah sesuai Sudah Sudah Secara user experience sudah baik Itu ada ukurannya Ini nanti diajarkan di week ke-12-13 Tahap terakhir adalah Setelah ini oke Maka kita bisa merilis produk kita Nah Khusus untuk yang pertemuan kali ini Kita melakukan pelajari Data gathering Teknik pengumpulan data Ya Jadi tujuannya adalah Mengumpulkan data yang relevan Akurat Serta Cukup untuk menentukan dasar kebutuhan produk yang akan dikembangkan Ya Jadi ini Krusial sekali Kalau Pengumpulan datanya Tidak relevan Ya Keliru Tidak akurat Bisa jadi Outputnya Malah tidak sesuai dengan target market Ya Saya kasih contoh ya Misalkan Saya mau bikin aplikasi meetup Meetup itu adalah aplikasi janjian online Ketemuan di suatu tempat Untuk rapat reuni Bermain game Dan seterusnya Nah Kita perlu data gathering Kalau membuat aplikasi ini Untuk menanyakan Caranya Prosesnya Workflownya Ketika Tanpa pakai app Ya Itu gimana sih mereka Ngumpul-ngumpulnya Misalkan Ada yang menggunakan Whatsapp Ada yang Telepon-teleponan Ada yang janjian langsung Gitu ya Ada yang melalui facebook Dan seterusnya Nah kita perlu Memetakan ini Seberapa Pentingnya Aplikasi ini dibuat Dan Kendala apa yang mereka hadapi Gitu ya Pada saat melakukan Perjanji temu Ketemuan Tanpa melalui aplikasi Nah Kemudian Dalam ranah Interaction Design Data gathering Sangat krusial Khususnya Di tahapan Establishing requirement Dan evaluation Ya Ini sangat Ber Apa namanya Berkesinambungan Oke Karena Establishing requirement Membentuk Rencana Rancangan Aplikasi yang dibuat Sedangkan evaluation Untuk mengukur Apakah Rancangan Atau Produk hasilnya Sudah sesuai Dengan Target market Data yang Target market Atau sasaran Yang ingin kita tuju Pada tab evaluation Data gathering Diperlukan untuk Mendapatkan feedback Dari user Reaksi user Terhadap aplikasi Yang dibuat Nah ini Penting banget ya Kalau Data gatheringnya Bagus Relevan Akurat Gitu ya Maka Harusnya feedbacknya Feedback dari user Juga Kurang lebih sama Gitu ya Mengamini Apa yang Dikumpulkan Di awal Nah Selanjutnya Kita akan membahas Five key issues Terima kasih